Pasangan suami istri di Balikpapan, Kalimantan Timur tewas setelah tertabrak mobil yang dikemudikan oleh anaknya sendiri. Diketahui korban TI merupakan seorang anggota TNI. Pasangan suami istri yang tewas ditabrak mobil Toyota Innova yang dikemudikan oleh anaknya sendiri rupanya adalah anggota TNI. Korban yakni TI, anggota TNI berpangkat peletu dan saat itu sedang berponcengan dengan istrinya berinisial MT. Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompul Ropiani, Selasa 18 Oktober 2022 mengungkapkan kejadian tersebut bermula saat TI dan MI berponcengan menggunakan sepeda motor. Korban berjalan beriringan dari arah Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan bersama dengan anaknya AT yang mengembudikan mobil bernomor polisi KT 1242LW. Setibanya di daerah Batakan, Balikpapan Timur, motor yang dikemudikan TI mengurangi kecepatannya. Ironisnya, AT yang saat itu berada di belakang motor orang tuanya itu panik. AT bukan menginjak pedal rem, melainkan pedal gas. Sehingga mobil melaju cepat dan menabrak kendaraan Honda Vario yang dikemudikan oleh korban. Seketika mobil menabrak TI dan MT yang berada di depannya, keduanya pun terpental dan terlindas mobil Innova yang dikemudikan AT. Korban pun tergeletak dan saat diperiksa sudah tidak bernyawa akibat luka berat yang dialami pasca tabrakan tersebut. Pada selasa 18 Oktober 2022, Ropiani bersama jajaran dari POMDAM 6 Mulawarman melakukan pengecekan di lokasi kejadian guna menindak lanjuti dari peristiwa tersebut. Pihaknya masih akan mengambil keterangan dari AT terlebih dahulu. Hanya saja AT masih belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma dan juga tengah memakamkan orang tuanya di Samarinda, Kalimantan Timur. AT diketahui masih seorang pelajar berusia 15 tahun. Pihaknya pun masih akan melakukan penyidikan terlebih dahulu dari kasus tersebut. Termasuk maksud dan juga tujuan dari AT yang mengendarai mobil di jalan umum padahal belum cukup umur. Ropiani pun mengimbau kepada semua orang tua agar diberikan pengertian bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng